Pertama saya akan membaca Injil yang akan kita bahas pada malam ini. Yesus menyembuhkan Bartimeus yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 46-52. Ketika tiba Yesus dan murid-muridnya di Jericho, dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada waktu itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Umat Israel selama 40 tahun lamanya berjalan di atas gurun pasir. Dan akhirnya sesudah 40 tahun itu mereka masuk ke kota Yiriko. Kenapa begitu lama mereka itu berada di padang gurun selama 40 tahun? Ini ada maksudnya. Tuhan ingin mendidik mereka. Sebab orang-orang Yahudi itu cepat sekali putus asa. Mereka gampang tidak percaya kepada Yesus. Lihat misalnya, mereka tidak lama yang lalu baru melintasi laut merah. Mereka berteriak dan bersorak. Terpuji Tuhan yang telah membuat laut itu menjadi kering sehingga mereka dapat melewat dengan jalan kaki. Dan waktu di gurun pasir, tidak ada makanan. Dan Tuhan berkata, tenang, sore hari burung-burung akan datang. Rendah terbangnya dan kamu bisa tangkap dan bikin daging untukmu. Demikian juga dengan air. Mereka ke padang gurun dan tidak ada air. Mereka haus. Tuhan berkata kepada Musa, ambil tongkatmu, ketoklah batu karang ini. Begitu dilakukan oleh Musa, air keluar berlimpah-limpah dan mereka bisa minum-minum sampai puas. Tapi hal-hal seperti ini mereka gampang lupakan. Mereka gampang putus atas, menuntut Tuhan buat lebih dan lebih lagi. Mereka sangat tergantung pada hal-hal duniawi. Mereka juga minta di kemudian hari Raja duniawi seorang manusia. Kita melihat Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong mereka sampai di Yeriko. Yeriko seperti kita tahu Yeriko adalah ambang pintu masuk ke dalam ke dalam tanah terjanji. Dan itu gerbang terakhir. Tetapi apa yang terjadi? Di gerbang itu mereka bertemu dengan seorang buta dan pengemis duduk-duduk di situ. Karena di gerbang itu kita melihat banyak sekali orang-orang Yahudi akan lalu-lalang. Karena waktu itu hampir pesta orang Yahudi. Sehingga meminta di situ kemungkinan banyak orang akan memberikan sedekah kepada mereka. Dan yang menunggu di situ dan minta sedekah itu ada seorang pengemis. Bukan hanya itu. Pengemis itu buta. Pengemis itu kita melihat martabat yang rendah. Dan buta itu adalah bala petaka bagi dia. Tapi apa yang terjadi? Saudara-saudara ia melihat Yesus dan ia tahu Yesus itu adalah orang yang baik. Maka ia minta kepada Yesus pertolongan. Ia berseru Yesus kasihanilah aku. Karena Bartimius itu merasa Yesus orang baik. Dan orang baik selalu mau memberikan bantuan. dan kita minta kepada orang yang baik itu untuk menolong kita. Dan sekarang kita lihat saudara-saudara bagaimana dengan kita. Apa juga kita ini orang baik seperti Yesus? Lalu kita bisa bertanya adakah orang yang datang kepada kita untuk minta-minta? kalau ada banyak orang yang datang dan minta-minta kepada kita ini menandakan bahwa kita itu orang baik seperti Yesus diminta pertolongan kita. Tapi saudara-saudara seandainya kita itu bukan orang baik tidak ada orang yang datang dan minta pertolongan dengan kita. Mereka tahu amin-amin minta kepada dia bukan mendapat malah akan diusir oleh dia. Maka kita dapat mengatakan kalau ada orang yang datang kepadamu datang dan meminta kepadamu itu tandanya bahwa engkau itu adalah orang baik. Sandainya di depan rumahmu banyak anak-anak bermain di situ itu juga bertanda bahwa engkau orang yang ramah tidak mengusir anak itu tidak membuat anak itu menjadi terkejut. Saudara waktu Yesus lewat di situ di pintu gerbang itu di Yiriko Bartimius ada di situ yaitu minta pertolongan Yesus. kita melihat saudara-saudara Bartimius seperti dikatakan dalam Injil ada seorang pengemis dan juga seorang buta. Tapi kita melihat biarpun Bartimius itu buta tajam hatinya ia bisa menganalisa apa yang terjadi. ia mendengar bahwa yang datang itu ialah Yesus orang Nasaret dan dalam kitab suci mungkin Bartimius pernah mendengar bahwa Mesias itu akan disebut orang Nasaret tetapi ia lahir di Bethlehem dan Mesias itu begitulah Ananisa dari Bartimius bahwa dia itu datang sebagai anak Daud dan anak Daud itu Mesias itu berpihak kepada yang miskin berpihak kepada yang rendah dan Mesias itu menyembuhkan orang-orang yang sakit dan Mesias itu membawa damai kepada orang-orang biar buta tetapi ia bisa menganalisa bahwa Mesias itu yang orang itu menyebut ebet Yahweh hamba Yahweh yang akan menolong maka kita melihat Bartimius itu minta tolong pada Yesus sudah biasa bagi kita bahwa orang yang lemah yang tidak berdaya itu minta pertolongan kepada yang kuat yang punya kuasa dan kaya biasa tetapi kita harus mengatakan ada juga orang yang lemah yang miskin yang tidak mau minta pertolongan dari orang lain mungkin mereka itu malu mungkin mereka itu gengsi mungkin mereka tinggi hati maka tidak mau melibatkan orang lain aku aku sendiri bisa apakah mungkin kita juga termasuk orang seperti itu tidak mau juga meminta bantuan dari orang lain bila kita membutuhkan mungkin kita mengatakan harga diri saya saya harus mengandalkan diriku sendiri begitulah banyak orang di dunia ini yang tidak mau minta walaupun membutuhkannya sekali peristiwa pernah ditulis oleh penulis-penulis rohani begini ada penghuni di surga ada penghuni juga di neraka dia berkata bahwa makanan minuman di surga makanan minuman di neraka sama sama saja bagusnya kita melihat mereka disajikan makanan minuman yang bagus tetapi dia berkata orang-orang yang ada di neraka itu orangnya kurus kering kurus kerempeng dan rasanya lapar padahal banyak makanan banyak minuman di situ sedangkan makanan yang sama itu ada di surga dan surga orang makan dan minum sehat dan memberikan kepuasan kenapa seperti itu katanya katanya begini di neraka itu makanan minuman bagus tetapi penghuni yang ada di situ bisa mengambilnya tapi tangannya itu lurus tidak bisa bengkok sehingga dia mengambil makanan dan tangan yang lurus itu tidak bisa masuk ke mulutnya sehingga makanan dan minuman tidak pernah mereka cicipi sehingga mereka tetap lapar dan merasa kurus sedangkan kita melihat orang yang ada di surga tangannya sama lurus dan tidak bisa dibengkokkan tetapi di surga lain ada teman-temannya yang saling menaruh cinta kasih dan perhatian dan kepedulian mereka tanya kepada temannya kau makan apa aku mau makan daging ayam ini dan temannya yang mengambil daging ayam itu dan menyuapkan kepada mereka jadi mereka makan apa saja yang mereka mau minum apa saja yang mereka mau sehingga mereka kenyang bahagia dan enak hidupnya lain daripada orang yang di neraka mereka itu mengambil dan tidak mau minta pertolongan dari orang lain dan orang lain pun tidak mau menolong sehingga terjadilah kesulitan untuk makan dan minum demikian kita melihat kalau kita lemah minta kepada orang lain yang mungkin bisa menguatkan mereka membantu jangan seperti orang di neraka nekat tidak mau gengsi akhirnya menderita menderita terus menerus kita lanjutkan saudara saudara waktu Bartimius itu melihat Yesus ia berteriak Yesus anak Daud kasihanilah saya ia berteriak terus menerus dan orang yang sedang berjalan jalan disitu terlalu ribut diamlah kau jadi Bartimius disuruh diam kenapa dia disuruh diam mungkin dia membuat ribut tetapi ia dilarang untuk berseru-seru oleh siapa ya oleh penguasa penguasa yang ada disitu orang parisi imam-imam dan orang-orang kaya diam katanya orang miskin itu berteriak minta pertolongan apakah minta pertolongan pun harus mendapat izin orang itu kejam sekali tidak mau membiarkan dia mendapat pertolongan itulah yang terjadi pada Bartimius dan sekarang juga kita lihat saudara-saudara di dunia ini ada orang seperti itu yang disebut dalam istilah bahasa latin homo homini lupus manusia manusia adalah serigala untuk orang lain mereka tidak mengizinkan orang lain mendapatkan sesuatu mereka seperti serigala ingin merampas semuanya dan tak membiarkan orang itu berbahagia tapi walaupun mereka itu melarang melarang Bartimius malah dikatakan di dalam Injil Bartimius berteriak lebih kuat lagi Yesus anak Daud kasihanilah aku dan disini kita melihat saudara-saudara Bartimius tidak peduli Bartimius sudah lama menantikan Yesus dan kini Yesus datang dia tidak mau sia-siakan kesempatan itu dia berteriak Yesus tolong aku maka kita lihat inisiatif yang datang dari Bartimius itu berteriak minta tolong luar biasa Yesus sendiri mengulur tantangan Yesus menyamput inisiatif dari Bartimius itu yang memperhatikan Bartimius ia peduli akan Bartimius yang memang minta pertolongannya seperti dikatakan Yesus Yesus orang baik maka dicari orang dan Yesus memberikan yang terbaik bagi orang sekali peristiwa pernah terjadi seorang pemuda dan seorang pemudi di Inggris mereka berjalan pada suatu sirkel yang orang-orang jalan kaki dan disitu juga demungan gaung cukup keras rupanya dua sejauh itu sedang berbicara dan laki-laki itu berkata kepada si gadisnya sayang kita berhubungan sampai disini saja aku tidak mungkin melanjutkannya seperti engkau tahu aku adalah seorang tukang sepatu dan sekarang tidak ada kulit-kulit yang kudapatkan sulit didapat lalu bagaimana perusahaan itu akan berlangsung saya tidak mungkin juga mengawinimu lalu membuat engkau bersengsara jadi sayangku sampai disini saja kita berhubungan aku mendoakanmu dan doakan aku juga si gadis itu menangis dan menangis tapi seperti saya katakan lokasi itu dengungannya bagus dan kebetulan ada seorang laki-laki yang juga jogging pagi-pagi itu disitu yang mendengarkan percakapan muda-mudi itu dia berkata kasihan apakah mereka itu tidak bisa ditolong aku aku mau menolong mereka lalu ia itu pergi dan dia tahu orang-orang yang membuat kulit dan menjual kulit yang membeli kulit satu kan konten yang besar dan ia kirim kepada pemuda itu supaya ia bisa meneruskan usahanya dan nikah dengan gadis yang sangat mencintainya Anda semua tahu siapa itu ialah Sir William Gladstone Perdana Menteri yang ada di Inggris yang mendengarkan kesusahan orang dan ia baik makanya memberikan bantuan bantuan sejauh yang dia bisa saudara-saudara terkasih kalau kita menemui kesulitan katakan kepada Tuhan berteriak juga kepada Tuhan tidak mungkin Tuhan itu akan mengabaikan dan meremehkan kita Tuhan bisa kalau Sir William itu bisa berbuat sesuatu apalagi Allah ia bisa berbuat apa saja untuk kita percayalah percayalah kepada Tuhan Amin sekarang kita lihat sesudah Bartimius itu berteriak dan berteriak minta pertolongan Yesus lalu Yesus menanggapinya lalu Yesus menyuruh orang yang ada di situ panggillah dia Yesus tidak berkata bawalah dia tapi panggillah dia kenapa begitu orang itu Bartimius itu harus datang sendiri kepada Yesus tidak dibawa bawa orang dia harus datang sendiri dengan inisiatifnya dan kemauannya izin sudah diberi dan dia sekarang harus datang sendiri demikian kita lihat yang Yesus katakan kalau kita minta kesembuhan kepada Yesus Yesus akan kasih tapi kita sendiri harus datang kepada dia datanglah ke gereja datanglah menyambut komuni datanglah bersama dengan Yesus berbuat yang baik Yesus melihat ini dan itu dan dia akan berbuat yang baik kepada kita kita yang minta pertolongannya dan Yesus katakan ya bertopatlah dulu buat hatimu menjadi suci dan pantas ubah kelakuanmu dan aku Yesus yang akan menolong engkau jadi minta pertolongan Yesus jangan tunggu-tunggu jangan menanti menanti saja kita harus berbuat sesuatu seperti Yesus memanggil dia partimius sendiri harus datang kepada dia sekarang kita melihat apa yang terjadi harus ada seorang pengantara panggillah dia kata Yesus dan tentu ada seorang yang datang membawa Lazarus kepada partimius itu kepada Yesus nah kita lihat pengantara itu penting sekali bagi kita orang di dunia ini bisa datang kepada Yesus atau menolak Yesus seringkali tergantung dari pengantara kalau seorang pengantara itu berhati baik orang-orang akan lembut dan mengikuti kita kalau kita sebagai pengantara yang kasar keras orang mengatakan goodbye saya tidak akan ikut demikianlah kita melihat pengantara itu penting sekali untuk kita ada seorang laki-laki juga bernama Peter ia bangun pagi-pagi sudah semua sudah siap siap juga untuk berangkat ke kerja tiba-tiba tetangganya seorang ibu juga membuka pintu lalu menyapa dia selamat pagi Pak Peter bolehkah aku minta tolong apa yang kau minta minta tolong begini aku sendiri di rumah anakku ini sakit harus ke rumah sakit dan saya tidak bisa mengantarkannya tantenya ada di rumah sakit saya saya sudah pesan yang kuminta ialah Pak Peter kalau bisa bawalah anakku itu ke rumah sakit disana akan diurus oleh tantenya lalu Peter berkata baik masuklah dan anak itu masuk ke dalam mobil itu berselang maju beberapa meter itu anak itu berbicara dia tanya kepada Peter Bapak Bapak Bapakah Yesus terkejutlah si Peter aku bukan Yesus aku Peter anak itu berkata lagi semalam semalam malaman aku dengar Yesus akan membawa engkau ke rumah sakit Yesus yang akan menolong engkau kata ibuku kalau engkau bukan Yesus siapakah engkau atau engkau ini membantu Yesus Peter tidak tahu apa yang harus dijawabnya karena selama ini pun ia tidak rajin ke gereja cuma ia mengatakan ya 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 saya ini teman Yesus saudara saudara terkasih Yesus menolong dan ia menolong selalu dengan perantaraan orang lain saudara terkasih inilah dia Yesus yang selalu membukakan cakrawala yang lain untuk menolong kita dan sekarang kita bicara lagi lanjutan dari bahasan ini sesudah pengantar itu datang kepada Bartimius ayo berdirilah dia memanggil engkau maka apa yang terjadi ditulis dalam inggil suci Bartimius segera bangkit apa artinya segera segera artinya dia tidak tunggu-tunggu langsung pada waktu itu ia berbuat apa yang diperintahkan Yesus datang kepada dia iman yang teguh memang tidak tunggu-tunggu di dalam penyembuhan seringkali terjadi barang siapa yang sakit kepalanya ayo berdiri nampaknya orang lihat ke kiri lihat ke kanan dulu apakah ada orang yang berdiri sudah ada orang berdiri dia pun berdiri ini iman yang terlambat orang seperti itu tidak akan disembuhkan orang yang sakit jantung siapa langsung ini kita melihat segera iman yang tidak menunggu-nunggu ini pun seringkali harus kita imani dan kita lanjutkan bahasannya apa yang dikatakan sesudah ia berdiri dan pergi bersama dengan orang pengantara itu kepada Yesus dikatakan Bertimius menanggalkan jubahnya loh jubah apa ini rupanya ada kebiasaan di tanah jahudi bahwa setiap pekerja mempunyai uniformnya jadi baju seragamnya demikian pun orang-orang miskin yang minta-minta mempunyai seragamnya jadi Bertimius selalu pakai seragam pengemis dan begitu Yesus itu memanggil dia yang menanggalkan jubahnya kenapa Bertimius mau berkata aku bukan pengemis lagi aku bukan minta-minta lagi Yesus telah memperkaya aku aku telah kaya oleh Yesus karena uniformnya itu tidak perlu lagi bagi saya Bertimius luar biasa yang menanggalkan cukup Yesus itu bagi saya yang semua yang lain tidak perlu lagi dan sekarang bagi kita saudara-saudara yang mengikuti Yesus apa yang harus kita tanggalkan uniform apa yang kita mesti tanggalkan bila kita itu mengikuti Yesus Yesus mengatakan hobimu itu hobimu suka belanja belanja hobimu itu seringkali tergantung selalu sekitar seks buang itu Yesus Yesus berkata dendam dendam yang ada padamu tanggalkan lah itu datanglah kepada Yesus dengan hati yang murni tidak dendam Yesus mengatakan juga segala kekerasan mu yang ada keras kepalamu dalam mengikuti aku tanggalkan lah semua jadilah seperti aku rendah hati dan lemah lembut dan Yesus berkata juga selama engkau selama ini ada cerewet cerewet terus menerus ada padamu bilang kau mengikuti aku tanggalkan cerewet mu itu jangan membuat suamimu jadi pusing terus menerus ada omelan berdoa lah dan hantarlah suamimu kepada sesuatu kedamaian kalau selama ini engkau selalu diikat oleh egoismemu mau menang saja mau sendiri saja tanggalkan semuanya itu permintaan Yesus seperti Bartimeus menanggalkan semuanya bilang engkau selama ini tetap saja negatif thinking untuk orang lain tanggalkan belancarlah positive thinking supaya duniamu dunia sekitarmu dan dunia lebih luas ada damai ada damai sejahtera kalau selama ini hidupmu bergantung bergantung pada dukun orang-orang pintar kuam kuam yang tanggalkan semua itu untuk bisa mengikuti Yesus dengan baik dan akhirnya bilang engkau itu suka sombong suka menonjolkan diri meremehkan orang lain dalam mengikuti Yesus tanggalkan jadilah orang yang rendah hati yang disukai oleh Yesus maka seperti santu Paulus ia berkata dalam bergaul dengan Yesus bukan aku lagi yang hidup tetapi Yesus yang hidup di dalam diriku saudara-saudara yang terkasih kita melihat apa yang terjadi lagi sesudah dekat dengan Yesus Yesus bertanya kepada Bartimius apa yang kau minta daripada aku disini kita melihat Bartimius terus terang dia tidak berbelit-belit dan dia mengatakan Tuhan semoga aku melihat ini memang handicap yang besar dia tidak bisa melihat miskin lagi dia minta kepada Yesus Yesus semoga aku melihat to the point kalau kau pun minta kepada Tuhan jangan berbelit-belit ini ya Tuhan itu ya Tuhan dan akhirnya baru sampai kepada maksudmu Tuhan tidak suka seperti ini tapi Tuhan mau mengatakan katakan apa yang kau mau minta dan aku berikan kepada orang datang juga ke gereja mempunyai intensi intensi katakan kepada Tuhan apa yang menjadi intensimu karena karena setiap intensimisa itu mempunyai kuat kuasanya ada seorang kapten kapal laut pada satu hari ia itu ada di dermaga ia minum-minum kopi di rumah temannya yang jual daging sampai minum kopi mereka minum dan minum sesudah itu ada seorang ibu yang datang lewat disini karena mau ke gereja dan ibu itu berkata kasih sama saya daging sedikit berapa saya potong berapa mau bayar dan ibu itu berkata maaf aku gak punya duit tetapi intensimisa di gereja nanti akan ku bersembahkan dan itu untukmu kepada si tukang daging itu tukang daging itu ya sudah pikilah nanti kita kita urus maka ibu itu masuk ke gereja ia berdoa berdoa untuk intensi tukang daging itu yang mempersembahkan seluruh wisat itu untuk bapak itu habis itu dia pulang lewat jalan yang sama lalu ia berkata kepada tukang daging mana dagingku intensimu sudah ku perbuat kasih kepada dagingku tukang daging itu berkata oh sudah ya potong sepotong kecil dari daging kan ada timbangan ya jadi kertas itu itu menjadi menjadi modal lalu potong potongan kecil dari daging itu itulah kita melihat ditimbangkan rupanya intensi itu lebih kuat daging itu naik daging itu naik dia potong lagi potongan yang lebih besar timbang intensinya lebih berat lalu dia sangka entah timbangannya itu rusak dia melihat dan melihat bagus normal dia buat lagi daging yang lebih besar lebih setengah kilo ditimbang intensimisa itu lebih berat sehingga tukang daging itu menjadi heran ada apa ini dia potong satu kilo intensimisa itu lebih berat daripada daging itu akhirnya dia meletakkan pisaunya dia membungkus daging itu ini ibu untukmu bawalah lain kali kalau perlu datang lagi aku memberikan kepadamu kapten kapal itu yang menyaksikan itu ia menjadi heran intensimisa yang kita minta itu begitu berbobot sehingga timbangan berapa kilo pun tidak akan bisa menandinginya kapten itu pulang ke rumah dia pesan kepada istrinya dan anak-anak lain kali kalau ada misa jangan bermalas-malas pergi intensi misa begitu kuat begitu mantap untuk kita saudara terkasih jangan mengabaikan apa yang Yesus ada intensi misa itu dalamnya Yesus ada Yesus menolong setiap orang yang memang minta kepada dia dan dia akan menolong siapapun juga saudara-saudara terkasih iman itu memang menyelamatkan dan bagusnya pada akhir ayat itu sesudah partimeus disembuhkan yaitu mengikuti Yesus saudara-saudara kita sudah mendapatkan banyak pengalaman pertolongan dari Tuhan tapi apakah kita seperti imannya partimeus mengikuti Yesus atau kita tetap bermalas-malas saja seperti tidak pernah mengalami Yesus partimeus hari ini mengajarkan kepada kita imannya dan bagaimana ia ditolong oleh Yesus amin